Nah ini ya, sudah bisa geleng-geleng ya Oke, jos, mantap Jadi sesipel itu ya, untuk perbaikan kipas angin Cukup mudah, kurang dari 5 menit Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulu dulu semuanya Sedikit kita akan mengupas bagaimana cara memperbagi sebuah kipas angin ya Kipas angin ini kita ada merk Maspion Eh, Cosmos ya Ini ada merk Cosmos Ini sengaja langsung kita buka Mungkin untuk tutup semuanya sudah paham cara melepasnya Melepas dinamonya Ini ada 4 bau, tinggal kita lepas Nah disini kita akan menjelaskan permasalahan daripada kipasnya ini Kipasnya ini permasalahan adalah kondisi mati total ya Mati total, tapi itu untuk baling-balingnya ketika kita putar itu masih enak Jadi tidak serat Nah itu analisa saya langsung dibongkar Dan kita cari di dalam ikatan kabel ini Kita cari yang namanya fuse ya Thermo fuse Nah ini langsung saja kita ganti Ini biasanya thermo fuse-nya putus ya Thermo fuse-nya putus, tinggal kita belikan di toko-toko elektronik Cukup murah, kurang lebih ya sekitar seribu Langsung saja kita ganti Dan nanti kipas angin dapat menyala kembali Jadi cukup mudah ya untuk penggantiannya Tinggal kita ikatkan kalau tidak punya solder Kalau punya solder ya kita solder seperti ini Kita pasang sesuai penempatan thermo fuse sebelumnya ya Ini biasanya untuk kipas-kipas yang bermerek Seperti Cosmos, seperti Maspion Biasanya terdapat thermo fuse seperti ini ya Kalau kipas-kipas yang murah itu umumnya tidak ada Dicari pun nanti tidak akan ketemu mengenai thermo fuse-nya Dan untuk kawatnya, rata-rata kawat yang dipakai Itu bukan kawat tembaga ya Jadi aluminium yang disemprot Sehingga keawetan kipasnya tidak bisa terjamin Semisal mati, dia otomatis langsung mati Oke Kurang lebih seperti itu Ini kita ragai dulu Kita rapikan Dan nanti kita tes untuk nyala tidaknya kipas ini Oke Ya, dulu-dulu semuanya Ini untuk dinamonya perkabelnya sudah kita rapikan ya Jadi posisi thermo fuse itu harus nempel ya Nempel dengan bagian tembaganya Tujuannya apa? Biar pendeteksian suhunya ketika temperaturnya dia naik Thermo fuse-nya langsung terputus Ini sekarang kita pasang dulu ya Sekarang kita pasang dulu Kita rapikan Nanti kita tes Ya, dulu semuanya Ini sudah kita rapikan ya Sudah terpasang Dan kita pastikan untuk asnya ini Gini ya Putarannya ringan Tidak seret Alias enteng Jika dirasa ini putarannya seret Teman-teman bisa membersihkan asnya ini Pakai cutter ya Biasanya disitu ada keraknya Setelah di bagian sini dibersihkan Kita kasih pelumasnya Saya biasanya pakai shinger Ini minyak buat mesin jahit ya Setelah itu Nanti kita pasang Kita posisikan di semuanya Tapi sebelum kita pasang Kita pastikan bahwasannya Untuk dinamonya sudah bekerja ya Ini kita colokkan dulu Kita colokkan seperti ini Ini ya Ini bisa dilihat Ini berputar ya Nah ini ya Ini berputar Berarti sudah aman Pemasangan Berarti bisa dipastikan Penyebab dari matinya Dinamuin tadi Atau Dinamuin kipas ini Karena Thermofuse nya Yang rusak atau putus Ini ya Jelas sekali ya Bentar ya Sekarang kita cabut Kita cabut dulu Ini ya Nah ini mati ya Oke Setelah kita pastikan menyala Langsung kita rakit saja Ya Terus-terus semuanya Ini sudah kita pasang Untuk baling-balingnya Serta ramnya Sekarang kita tes Untuk putarannya Nah ini ya Sudah bisa geleng-geleng ya Oke Joss Mantap Jadi sesipel itu ya Untuk perbaikan kipas angin Cukup mudah Kurang dari 5 menit Sudah jadi ya Tinggal kita ganti Thermofuse nya Oke Seperti itu Masih Sampai berjumpa Kembali Sampai jumpa 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 Terima kasih.